Intro Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diminta tak lagi merayu partai politik di luar koalisinya Pernyataan itu disampaikan oleh pengabat politik lingkar madani Indonesia Rai Rangkuti pada Jumat 26 April Rai mengatakan hal itu untuk menghormati pilihan rakyat Adapun Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara sekitar 58% Menurut Rai, penting bagi pemenang untuk menghormati 42% orang yang tidak memilih Prabowo Gibran Maka dari itu Rai meminta agar Prabowo Gibran tak lagi mengajak atau merayu partai di luar koalisinya untuk gabung Sebab menurut Rai, mandat yang diberikan rakyat kepada mereka tak untuk ditawar-tawarkan dengan kursi kabinet atau kekuasaan lain Rai mengatakan partai-partai yang tak mengusung Prabowo Gibran sudah semestinya dengan tidak bergabung dengan koalisi Oleh karena itu, Prabowo Gibran diminta untuk menghormati pilihan rakyat Pemirsa, seorang warga asal Dusun Bedian, Desa Alastengah, Kejabatan Besuki, Kabupaten Probolinggo dipastikan akan mendekat di ruang sel tahanan Mapol Resitu Bondo Warga bernama Eko Santoso ini ditangkap polisi di Jalan Raya Pantura, Banyu Gelugur tepatnya di depan Makoma Polsek, Banyu Gelugur Penangkapan pria berusia 30 tahun tersebut setelah mencuri sepeda motor milik Mista Ejak, 53 tahun warga Desa Widoro Payung, Kejabatan Besuki, Kabupaten Situbondo Sedangkan satu pelaku berinisial A belum tertangkap dan masih dalam pengejaran anggota polisi Kasat Reskrim Pol Resitu Bondo, AKP Momon membenarkan tertangkapnya pelaku curan mor itu pada Jumat 26 April 2024 Tertangkapnya pelaku itu berkat gerak cepat anggota polisi setelah mendapat laporan pencurian sepeda motor dari korban dan masyarakat sehingga anggota melakukan pemantauan dan melihat pelaku menaiki motor curian di Jalan Raya Pantura Pada saat berhenti, pelaku langsung diintrograsi dan dibawa ke Mopolsek, Banyu Gelugur AKP Momon menjelaskan peristiwa pencurian itu terjadi pada saat korban sedang bekerja di ladangnya tiba-tiba kaget saat akan pulang motornya raib di tempatnya Di tengah kebingungan, korban bertemu dengan warga dan menghubungi anggota lantas Banyu Gelugur Selain mengamankan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N2423PC Satu buah dompet, uang tunai sebesar Rp52.000, handphone, jam tangan, beserta kalung Tersangka beserta barang bukti sudah diamankan ke Polresitu Bondo dan tersangka masih dalam tahap pemeriksaan Terima kasih telah menonton! Hamas naik pitap menyebut pasukan Israel adalah sekumpulan penjahat keji Tak sebatas itu, Hamas juga mengatakan bahwa Israel tiga mengubur hidup-hidup rakyat Palestina Dikutip dari Tribunews pada 26 April, melansir Anadolu Agensi Kabar itu disampaikan Hamas pada 25 April 2024 Perlu diketahui, kemarahan Hamas ini mencuat buntu ditemukannya kuburan masal di rumah sakit Nasir di Kanyones Pertahanan sipil Gaza mengatakan, pihaknya menemukan ratusan korban yang diduga terbunuh dan dikubur oleh tentara Israel di lokasi tersebut Bahkan, kuburan masal itu ditemukan di tiga lokasi sekaligus Dengan begitu, Hamas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel merupakan kejahatan keji Disebutnya, korban yang dikuburkan di kuburan masal itu merupakan jenazah pasien rumah sakit yang terdiri dari korban luka, anak-anak dan juga wanita Hamas mengindikasi bahwa para korban yang meninggal itu menjadi sasaran penyiksaan dan kebrutalan Israel Bahkan, disebutkan oleh Hamas bahwa beberapa orang diantaranya dikubur hidup-hidup Sehingga, Hamas pun menuntut penyelidikan internasional segera Jasad wanita OpenBO ditemukan hanyut di sungai kawasan Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat hingga ke Pulau Pari, Kepulauan Seribu Disebutkan oleh pihak kepolisian, jenazah wanita OpenBO itu dibasukkan oleh pelaku ke dalam kardus AC Dikutip dari Tribu News pada 26 April, kronologi disampaikan oleh di Reskrimumpolda Metro Jaya Kompos Wira Satya Triputra, Kamis 25 April 2024 Wanita OpenBO itu berinisial RN, 35 tahun dan pelaku adalah pria berinisial NYP alias Niko, 28 tahun Diketahui pelaku membunuh korban di Indekosnya di Jalan Raya Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi, Utara pada 10 April 2024 Kompos Wira mengatakan, seusai membunuh dan membungkus korban ke dalam kardus AC Pelaku meminta tolong kepada saksi untuk menurunkan kardus tersebut dari kosannya Lebih lanjut, pelaku memboncengkan jasad korban dengan sepeda motor menuju ke Jembatan Besi, Kota Bekasi Sesampainya di Jembatan, korban diturunkan dan dilemparkan ke Sungai Jembatan Besi Hingga kemudian, jasad korban ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan pada Sabtu 13 April 2024 sore Korban ditemukan dengan kondisi muka yang telah hancur oleh masyarakat yang tengah melakukan kegiatan strokli Kabar itu disampaikan Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Jarot Sungkowo dalam keterangannya pada Senin 15 April 2024 Jumlah Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia